kemudian muncul sebagian di masyarakat bahwa image yang terbangun, khawatirnya adalah ternyata pemerintah lebih mengutamakan ekonomi daripada kesehatan ada jawaban soal ini kira-kira Pak Erlangga ya, itu tidak tepat karena yang pertama pemerintah kan menyatakan bahwa fasilitas kesehatan itu mencukupi jadi itu yang merupakan statement-statement itulah yang dijelaskan oleh pemerintah dan dipastikan satu, fasilitas kesehatan tersedia kemudian rasio tempat tidur pun ditingkatkan bahkan pemerintah mendorong tersedianya rumah sakit bintang 2 atau bintang 3 dan ini dilakukan di beberapa daerah di luar Jakarta antara lain di Sulawesi Selatan, kemudian di Jawa Tengah juga ada nah tentu kan yang seperti ini juga yang harus dioptimalkan di Jakarta kemudian yang berikut juga ketersediaan obat karena kan banyak orang yang bisa isolasi mandiri nah isolasi mandiri akan efektif kalau akses terhadap obat ada ketersediaan obat di apotek-apotek kemudian yang berikut ya tentu untuk kesehatan juga yaitu vaksinasi dan ini kan semua dipercepat oleh pemerintah sehingga ini berbeda dengan di bulan Februari-Maret yang kita belum tahu kapan ada vaksinnya jadi ketidakpastian kalau sekarang kan relatif cenderung ada kepastian paling tidak lebih ada kembaran ya kemudian faktor itu sudah difaktorkan di pasar sehingga kalau kita lihat sudah mulai ada kepercayaan publik keyakinan konsumen kembalinya sektor produktif positif dan itu ada PMI kan Purchase Manager Index itu kan tergantung keyakinan daripada pabrik untuk menjalankan pabriknya nah itu kuncinya adalah kepastian kepastian yang kita hindari adalah surprises surprises yang kemudian menimbulkan ketidakpastian tadi misalnya yang sebetulnya yang disetrika itu aja ketidakpastian